SM Store, amanah dalam muamalah Disebutkan, ada tiga sifat di laki-laki jelek di perempuan bagus Satu, pelit, laki-laki itu jelek, tapi kalau perempuan pelit bagus, duit suaminya awet Kedua, ketergantungan Karena kalau sekarang perempuan itu tidak memiliki ketergantungan, berani Dan yang ketiganya adalah pengecut, ini kata Ali bin Abi Talib Kemudian ada sahian sifat, yang kedua adalah sikap suka menuduh Kadang suami dituduh, tau-tau selingkuh Mas, selingkuh ya? Masya Allah Mas punya si penang ya? Itu Nah kalau seperti ini, suami tidak pernah bisa meleng dari hidupnya Dek-dekan Kenapa? Karena hidup selalu dibayang-bayangi kecurigaan Wah jangan-jangan keluar dikit, dituduh Mas mau kemana? Tadi diangkat melihat siapa? Itu Di kendaraan tadi ngelirik-ngelirik ya? Itu Tadi ada perempuan yang seksi, depan matamu melotot ya? Dituduh terus Mas, duit kok sekarang rada cepat berkurang? Udah dikasih sama canda ya? Dituduh Akhirnya hidupnya capek Kemudian yang kedua Istri tajam lidah Yang tadi itu Makanya Rasulullah SAW mengatakan Salasun minasya Allah Tiga perempuan yang membuat capek laki-laki Capek Yang pertama Perempuan yang bila Istri yang bila kamu lihat Menyerangkan Masya Allah Kadang-kadang mukanya menyerangkan Bukan sekarang bentuknya berubah Karena bawaannya Kesel Manum Marah Tidak puas Yang keduanya Kamu tidak tahan dengan desanya Makanya kata Umar bin Khotok Tiga orang yang paling licik di dunia Pertama Tetanggamu Yang bila kamu berbuat baik ditutupin Bila berbuat jelek disiarkan Keduanya Istri Yang pacam lidah Hingga tidak membuat petah Suaminya tinggal di rumah Bila suaminya pergi Kianat terhadap diri dan hartanya Yang ketiga Pemimpin yang bila berbuat Bila kamu berbuat baik Tidak diberikan Pujian Bila berbuat jelek Dibunuhnya 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 Terima kasih.